Terima kasih. Terima kasih. Apa mereka Syiah itu masih atau bisa untuk pergi haji? Tahu kan Ustaz bisa dijelaskan ini sebelum pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mengenai referensi, saya sudah menulis mengenai Syiah ini 14 buku. Di antaranya yang paling baik itu saya nilai itu ini judulnya ekspor revolusi Syiah ke Indonesia. Dan ini sudah dicetak di Jakarta tiga orang. Yang satu Dewan Da'wah mencetak ini juga. Memang saya nulis ini saya tidak kumersin. Mudah-mudahan diterima. Ini buku memudahkan khusus untuk pejabat dan ulama. Sudah dicetak di Jakarta tiga. Di Batam juga mencetak. Di Kuala Lumpur dicetak. Solo kemarin dulu Dewan Da'wah Jawa Tengah juga minta izin untuk mencetak. Saya berikan izin semua. Lah ini kalau disini ada pemikiran silahkan cetak. Berapa sih? Kumpulkan dari keuangan cetak. Betingin umat ini. Seperti di Batam itu hampir rumah-rumah itu diberikan. Untuk menyelamatin umat. Satu-satunya jarang kita untuk menolak Syiah ini. Beting umat. Ya kita memberikan masukan kepada umat. Umat itu tidak mengerti Syiah. Kok lagi awamnya? Sebagian ulamanya tidak mengerti. Ngerti di dalam masalah lain. Tapi di dalam masalah Syiah ini kurang menguasai. Karena Syiah ini kan masih baru. Bisa dikatakan berapa? 25 atau 30 tahun ke Indonesia. Silahkan cetak. Saya berikan jenari kalau sudah ada kesepakatan. Mau dicetak. Saya kirim filenya ke Pak Munti Asini. Kemudian pergi haji. Kalau Syiah itu kafir. Kok boleh masuk Mekah dan Medina? Ini pertanyaan seakan-akan masuk. Bagi Allah masuk di Allah. Iya. Kalau kafir kan tidak boleh masuk Mekah dan Medina. Ini sampai profesor Umar Syiah. Profesornya dari mana itu. Yang membawa begini. Jangan-jangan profesornya yang ditemukan baru-baru ini termasuk yang palsu. Ini Umar memang mengatakan dulu. Bagaimana Syiah sesat? Kalau sesat tidak boleh masuk Mekah dan Medina. Seminta selalu ngomongan ini. Wah bisa diterima. Perlu kita ketahui. Bahwa ukuran satu aliran sesat tidak sesat. Kafir tidak kafir. Yang menentukan itu bukan pemerintah Indonesia. Bukan Saudi Arabia. Bukan Iran. Ukurannya adalah Al-Quran dan Hatif. Kalau ajaran itu sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Hatif. Maka dia kemarin dari Islam. Sebaliknya kalau ajarannya sesuai tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hatif. Islam. Ada pun seseorang boleh masuk Mekah dan Medina. Selama di dalam paspornya ditulis Islam. Baik dia Yahudi, dia Nasoro, dia Syiah. Boleh masuk. Saya bilang kepada Umar Syiah. Coba dia punya paspor tulis Syiah. Nada diusir dari Saudi. Baik yang kedua. Ini tentang penyikapan. Jadi, kalau kita punya tetangga, kita tahu itu orang Syiah, tapi mereka tidak memusuhi kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh menerima kebaikan dan beri kebaikan kepada mereka dan komunikasi apa yang sebaiknya dilakukan kepada mereka? Kita ini berbicara akhidah. Tadi sudah saya jelaskan. Syiah itu mungkin dia lebih dari komunis dulu. Kuminis kan harus halus ya. Untuk menarik orang dalam komunis ini caranya halus. Terakhir saja mereka memberhentak. Pada mulanya halus. Ini Syiah begitu. Halus ya? Halus mungkin. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa? Buku-buku Syiah itu kok halus-halus? Tapi bukunya Ahlu Sunnah ini kok keras-keras? Saya bilang Syiah ini menulis dengan tujuan akan merubah iman seseorang yang dari kecilnya terbina dengan Ahlu Sunnah. Cinta sahabat, cinta Ahlbet, cinta istri-istrinya Rasulullah. Mereka akan merubah iman muslim ini harus dengan sehalus mungkin. Sehingga orang tersebut tanpa sadar tahu-tahu sudah. Kartun sudah masuk dalam. Sebaliknya kita, kita mengkontor. Tidak ada orang mengkontor halus. Ibu kita dicacimaki orang, dikatakan berbuat seram. Kita mau, jangan. Apakah begitu? Tidak ada. Baik ini, jadi Habib juga banyak dituduh Wahhabi dan banyak mendapat kecurahan dana dari Suri. Gimana ini, Karim tangkapannya? Lagu lama ya. Lagu lama. Begitu dia akan melemahkan semangat pejuang-pejuang halus Sunnah itu. Wahhabi Muhammad itu corongnya Wahhabi. Di dalam masalah syiah, siapapun yang mengundang saya, kalau saya sehat, saya akan datang memberikan pemimpinnya umat. Itu Al-Bayernat dapat uang dari Saudi, dapat uang dari Al-Irsyad, dapat uang dari Mbak Abdullah, dapat uang dari Amerika yang terakhir. Saya bilang, tolong, tolong uruskan uang itu, nanti 50 persen ambil, Sudara. Atau kalau perlu 70 persen, 75 persen ambil, sudah saya kasih bagian 25 persen saja sudah cukup. Kami berjuang membela halus Sunnah, membela pemimpinnya, tidak harus dengan dana yang besar. Kalau perlu jual orang, kita harus membela. Membutuhkan iman, tidak membutuhkan dana. Kita orang menghadapi orang-orang yang menghina, yang akan menghancurkan Islam. Kita siap berjihad, jadi tidak ada sekarang ini waktunya dialog dengan syiah, tidak ada. Toleransi dengan syiah, tidak ada. Ini sekarang kita waktunya jihad menghadapi syiah, karena mereka sudah terang-terangan. Sudah membuka sekolahan, menerima, akan mengkadul, akan membuat orang, memusuhi orang tuanya. Bagaimana sikap anak-anak itu yang masuk di mereka? Orang tuanya dikafirkan, disesatkan. Wah kita diam. Ini loh kelemahan kita ini. Maka itu kita tidak membutuhkan dana, membukul keiman. Sudah siapkah kita? Masya Allah, sudah siapkah kita menghadapi syiah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, ini ada satu pertanyaan dari suatu jamaah yang disukurkan untuk kedua pembicaraan, jadi untuk Habib dan Ustaz Rizal, yang terkait dengan tadi, sebenarnya singgung-singgung tentang di tataran ke pemerintahan, jadi banyak tokoh-tokoh yang ada memujudkan pembelaan tentang syiah tadi. Terus, kenapa terjadi di tegian dan sebenarnya bagaimana kita menikapi terhadap ini? Dan secara khusus ini untuk Habib, ada upaya tadi disebutkan bahwa warga yang telah terpengaruh cukup banyak, nah ini bagaimana menikapinya mengenai hal ini? Terima kasih. Ini membuktikan apa? membuktikan kemandaian tokoh-tokoh syiah melupi tokoh-tokoh kita. Mereka itu siang malam bekerja, cari sasaran, kita sebaliknya tidur, akan tidurnya nyak. Seperti acara ini, ini sudah syiah sudah berapa tahun di Indonesia? Lebih dari 25 tahun, kita baru bangun, baru ngelilir, katanya orang-orang. Kita sudah bikin sekolahan, bikin apalagi, macem-macem, wasriwaran di hadapan kita. Bikin ijabi, bikin abim, bikin ini. Kok kita pura-pura tidak tahu? Ya Allah. Kita, sejak sekarang kita niat, mari kita ini niat bersatu. Kita akan menghadapi bersama-sama, menghadapi syiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya dan beberapa teman juga bersama Pak Kiyai Atian, di Forum Ulama Umat Indonesia, waktu pemilihan presiden, itu menyatakan dan membuat statement bersama. Syiah akan mendomplek pada kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, maka sekarang terasa tentang begitu kuatnya, gantungan kepada kekuasaan untuk pengembangan syiah ini. Itu jelas. Oleh karena itu, tadi kita mengingatkan bahwa syiah itu bukan hanya gerakan teologis, bukan diskusi wacana soal madhab, bukan. Dia gerakan politik. Kalau gerakan politik itu biasanya, waktu kecil, gerilya. Waktu kemudian seimbang, dia mulai perang terbatas. Kalau sudah kuat, menindas. Dan menguasai, menghegemoni. Begitu kalau politik. Nah sekarang, penyusupan, infiltrasi ke kekuasaan, ke partai, ke pemerintahan, ke instansi, ke dunia akademik, itu menyusup. Nanti sudah kuat, taking namanya dalam politik itu. Mengambil posisi dan alih. Ini prosesnya. Waktu kecil, semuanya gerilya. Jadi itu kenapa? Itu kan konteks politik. Jadi konteks politik seperti itu. Baik, hadirin sekalian. Ini sudah lewat dari jadwal yang seharusnya disampaikan. Jadi harusnya setengah berprest, Pak Ketua. Dan kita akan segera mau segitu. Sekira-kira sepuluh. Saya ingin akhiri satu, ada satu barangkali, satu kebanyakan yang bisa menjadi closing kita dari acara ini. Ini seorang santri dari, kelihatannya dari sisi alamatnya di luar Arja Manik. Santri Akhwat. Yang meneluhkan, begini, kira-kira intinya bahwa satu masuk santri yang telah kebara dan mendawahkan terus kesesatan siat, tapi teman-teman kami menganggap bahwa saya mempecah benak jamaah. Nah ini keluhan yang barangkali juga keresoan dari kita semuanya. Pada saat mencoba untuk mengeluarkan fakta-fakta ini, gimana malah menjadi sesuatu yang tersangka dan teruduh, menjadi sesuatu yang mencangkala. Kita bicara tentang itilaf dan buang. Mudah-mudahan ini sekali lagi sebagai closing dari acara kami kita ini, Tandol, Habib, dan mungkin itu sebagai satu penutup dari acara kita. Itu tadi adalah komentar dari orang-orang yang tidak menguasai ajaran syiah. Hanya hobinya berkomentar. Ada orang mau menyelamatkan umat dari aliran sesat justru di teror. Bagi orang yang berjuang tadi, ketahuilah bahwa Anda ada beruntung. Anda ini pilih hanya Allah untuk menyelamatkan umat. Sebagaimana para sahabat itu pilih hanya Allah untuk membela Rasulullah dan acaranya. Kita ini beruntung. Orang-orang yang terpanggil untuk menyelamatkan. Kita ini beruntung, digerakkan. Banyak orang yang lebih alam dari kita tidak digerakkan, tidak dipilih oleh Allah. Tapi kita yang serba kekurangan ilmu tapi dipilih oleh Allah. Syukur. Karena sekarang tinggal kita nadasi inilah. Kalau kita ini berjuang lelah, ikhlas, insya Allah Tuhan akan membela kita. Dan orang-orang yang mengganggu tadi akan kecelik, katanya orang Jawa, kecelik apakah tertibu sendiri, malu sendiri dia. Karena dia tidak berjuang. Dan Allah akan menghukum orang yang demikian ini. Berarti dia akan mengganggu agamanya Allah. Beruntunglah orang-orang yang terpanggil untuk menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyesalkan. Alhamdulillah. Closing ini. Jadi dalam al-guran surah-surah kita kategaskan tentang kewajiban kita individual atau juga bersama jamaah. Wamanah salu kaulan mimanda'a illallah wabila soliha wakola inanimina muslimin Mana yang terbaik amal perbuatan, perkataan seorang itu selain dari da'a illallah yang selalu mengajak ke jalan kerinduan Allah. yang kedua amilan soliha membuktikan lewat amal-amal nyata kerja-kerja lapangannya tidak hanya bicara dan mengajak tapi amal bukti konsolidasinya bukti lakas strategisnya itu amal soliha amal solehnya dan yang ketiga adalah berani menunjukkan identitas dirinya wakola inani inal muslimin katakan dia berkata sesungguhnya aku muslim gitu jadi kalau tadi ada gangguan-gangguan wajar karena dia menunjukkan dirinya sebagai muslim sesungguhnya aku muslim ana muslim kobla kulasye aku muslim sebelum segala sesuatu ketika segala sesuatu berbetulan dengan kemuslimanku aku pilih kemusliman ini walaupun menghiurkan sesuatu itu yang mengubah kendirianku oleh karena itulah mudah-mudahan bahwa pak maksud saya dalam posisi dan potensi apapun kapasitas apapun kita bisa mengajak orang ke jalan Allah meluruskan kembali orang yang jalannya salah bekok kemudian kita buktikan partisipasi dan kontribusi bersamanya melalui amal-amal perjuangan dan inti semua adalah berani tampil sebagai seorang muslim dan mudahan Allah beridoin kita semua dan menjadikan area ini area pahala ajron hasanah pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan takut hanya Allah yang kita takuti apalagi hanya sifat-sifat keakuhan kesomongan dan sifat percaya diri yang artifisial yang sebenarnya itu merong-rong kebibawaan Allah dan Allah akan tunjukkan isahnya kewibawaannya melalui amal-amal yang kita kerjakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hadir sekalian ini sekali lagi ijazah Allah dan sifat-sifat harap berjazzar kepada hadir Ahmad Zainal dan sifat-sifat yang dengan cukup waktu yang agak terbatas sudah boleh menggapkan tentang bagaimana upaya kita untuk meningkatkan berkuah dan berkokoh akhidah kita tentunya masih banyak hal-hal yang menjadi kepenasaran kita untuk bisa menggali lebih banyak kami inilah sebagai suatu awal untuk membuka tentang hal-hal yang barangkali selama ini kita abe atau selama ini kita belum jelas gambaran tentang informasinya tugas kita semuanya dan pesan terakhir bahwa kita disini hadir dari berbagai masjid juga barangkali dari berbagai harokah yang berbeda-beda inilah saya tunjukkan ruhana ubai nahun diantara kita karena ada di luar kita kalau istilah tak setelah rizal ada enemy atau musuh yang di luar kita yang mencoba menghormati akhidah kita sekali lagi semangat ukuah menjaga ramadhan ini dengan cara taplik ini mudah-mudahan juga akan jadi suatu hal untuk pemuat kita dalam menyambut bulan cuci ramadhan yang akan sekiranya tiba insyaallah kita semua-semua menyambutnya dengan kita dan terakhir ini ada pesan dari petua panitia Pak Yusuf Ilar akan menyampaikan cenderi mata kenangan untuk para Narasubat silahkan Pak Yusuf Tengok pak perempuan masuk 14 wap ke tempat setelah j Scr鹿 ini salted ketika 妈 Christine ABC Terima kasih.